Fadilizon kembali ngoceh, kali ini soal pembagian sembako presiden Jokowi Ditulis oleh WidodoSPDCworld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suara sama Radichannel TV Jurnal Gak lengkap rasanya membahas soal corona tanpa menghadirkan sosok antagonis sejati Dengan lambeturah dan nyinyir yang selama ini konsisten dijalankannya Sejak Jokowi Dodo menjabat sebagai presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia Rasanya ada saja hal-hal yang tidak luput dari pengamatan mata elang politisi tambun berkacamata dari Partai Gerindra ini Seperti yang disampaikan Fadilizon belum lama ini Merespon pembagian sembako secara langsung oleh Presiden Jokowi Politisi Gerindra yang sedihnya, mirisnya, sayangnya Kok bisa? Masih jadi wakil rakyat ini berkeluar alias ngoceh Dikutip langsung dari akun Twitter at Fadilizon Membagi sembako di jalanan sangat bertentangan dengan prinsip PSBB Dan bisa membahayakan mereka yang berebutan Biarlah tugas membagi-bagi ini cukup dilakukan oleh RT dan RW Agar merata dan lebih beradab Bapak bisa memikirkan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis Terima kasih Sebentar, saya jadi pengen ketawa tapi takut gendut Orang ini bisa-bisanya ngoceh begitu Yang lebih terlihat sok peduli, sok kritis, sok tahu dan sok jadi bos Dengan secara tak langsung menyuruh Presiden Jokowi Agar memikirkan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis Kata terima kasih sebagai penutup pun saya anggap cuma abang-abangnya lambe Alias cuma formalitas belaka Yang lebih terdengar sebagai sindiran daripada ketulusan mengucapkan terima kasih Hei Mr. Zong Apakah seorang Presiden pada begini tidak boleh turun langsung Melihat kondisi rakyat yang beliau pimpin Sambil memberi sesuatu untuk menjadi bukti kepedulian Terhadap warga yang beliau tengok keadaannya secara langsung Hei lambe turah Sangat bertentangan dengan prinsip PSBB kau bilang Berebutan kau bilang Sudah baca beritanya belum Apakah ada warga yang berebut sembako Apakah beliau juga lantas begitu saja Melanggar protokol kesehatan selama berbagi sembako itu Baca berita Bertanyalah pada orang terdekat beliau Jangan seujan saja bisanya Hei politisi ambiar Menurut Anda apakah RT dan RW juga kepala desa Sekalipun sudah melakukan tugasnya dengan maksimal Kok bisa-bisalah bilang Biarlah tugas membagi-bagi ini cukup dilakukan oleh RT dan RW Ya suka-suka Pak di Jokowi lah Wang beliau mau melihat langsung ke lapangan Sekaligus untuk cek fakta di lapangan Karena pastinya ada orang-orang tertentu yang dianggap beliau tidak kompeten bekerja Sehingga perlu dilakukan sidak secara halus begitu Hei wakil rakyat yang kurang kerjaan Kau pikir Presiden Jokowi kurang kerjaan selama ini Apakah beliau sedang kau tuduh kurang memikirkan hal-hal yang bersifat sangat strategis Sehingga bisa-bisanya kau bilang Bapak bisa memikirkan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis Lebih baik suruh tuh kawan-kawanmu untuk berpikir lebih keras dan cerdas Supaya bisa memberi usulan program atau kebijakan yang tepat guna Efektif Serta berdampak cepat dan luas untuk mengatasi corona di negeri ini Biar terlihat kalian itu bekerja Mewakili rakyat dengan sungguh-sungguh Masa bisanya cuma memberi usulan ngawur Dengan menyuruh pemerintah dan Bank Indonesia Mencetak uang sebanyak 600 triliun rupiah Mau jadi ambiar perekonomian di negeri ini Masih mending lah kalau kau ini usul agar seluruh anggota MPR-DPR Sampai akhir tahun bersedia tidak menerima gaji Atau minimal digaji 50% dari seharusnya Supaya dipakai untuk menanggulangi corona dan berbagai dampaknya di Indonesia Nah kok ada politisi macam gini di Indonesia ya Kok lambenya turah sekali Waktunya luang sekali Cara berpikirnya pendek sekali Plus asal manggap saja bisanya Cuma nyinyir pemerintah Tapi giliran kerja sebagai wakil rakyat Sumbangsihnya apa? Maafkan saya kalau agak ngegas sejak awal Karena sudah saking jengkelnya sama politisi lambetura Yang satu ini Kapan ya orang ini insyaf Dan paling tidak meski menjadi oposisi pemerintah Tapi bisa memberi kritik dan saran yang membangun gitu loh Biar tidak sia-sia uang negara yang dipakai Untuk menggaji manusia yang satu ini Sayang banget sama pajak negara kita eh Zong zong Semoga anda segera insaf Atau perlu dikasih jabatan dulu di lingkaran pemerintah Supaya bisa waras Jangan deh Nanti malah jadi seperti duri dalam daging Lebih baik dikirim ke Korea Utara saja nih orang Kalau disana kekurangan orang Buat jadi jubirnya Kim Jong Un Begitulah kesel-kesel Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax